Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok Di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang serius banget gitu ya, jadi sebelumnya gue minta kalian bantu dulu buat subscribe ya kalian subscribe dulu aja bebas sih ya, kalau misalnya kalian gak mau juga ya, gak apa-apa gitu ya nah gue bakal bahas, jadi gue di awal gue bakal bilang bahwa gue gak ada masalah dengan youtuber manapun oke, gue gak punya masalah sama sekali, personally gak ada masalah gue cuman gak suka dengan statement beberapa youtuber jadi bukan sama orangnya, gue gak ada masalah cuman denger statementnya jadi gue bakal bahas suatu ini bener-bener yang kayak dia bahas tentang biotin apakah menyebabkan kebotakan dan banyak banget jadinya orang yang nanya ke gue gitu melalui chatting bener gak ini pendapat si youtuber ini bener gak pendapat youtuber ini dan gue lama-lama merasa terganggu karena cukup sering dan akhirnya sekarang kayaknya gue harus pick up apakah ini bener atau enggak so langsung aja jadi katanya bahwa si biotin ini bisa nyebabkan kebotakan bener atau enggak nah jadi gue bakal bilang gue bakal jabarin sesuai dengan statement yang dia buat biotin kata dia pertama dia bilang bahwa biotin itu yang dibutuhkan sama tubuh itu cuman 2000 miligram si vitamin E nya tubuh cuma butuh dan karena dia bilang di destroy it gitu gue maksudnya bingung antara destroy it destroy it atau destroyed mungkin maksudnya destroyed jadi karena tubuh kata yang cuma butuh 2000 miligram dan kita hajar jadi 7500 dan 10.000 miligram makanya rambut jadi botak itu yang pertama so gue bakal bilang dulu gitu ya gue ini gak asal ngomong semua nanti bakal gue taruh disini sini 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 si screenshotannya bro kalau tubuh lo bisa terima 2000 miligram sehari lo harus konsumsi 2000 miligram sekali gue bakal bilang hebat banget tuh bro kenapa? karena lo harus tau dulu perbedaan miligram dan mikrogram oke jadi ini walaupun ini 10.000 ini tulisannya 10.000 tapi ini adalah MCG yaitu mikrogram mikrogram itu sama miligram kalau kalian tau itu bedanya 1000 jadi kalau ini 10.000 mikrogram itu cuma 10 miligram gitu jadi bener-bener dikit banget jadi jangan kalian lihat satuannya doang kalau gue ibaratin misalnya kalian lari misalnya ini misalnya loh ya kalian lari 1 kilometer itu tuh kalian lari 100.000 cm kayak eh bro gue lari 450 cm gila gede banget satuannya kan kayaknya gede banget padahal itu cuma 1 kilo ibaratnya kayak gitu 2000 miligram itu berarti adalah 2 juta mikrogram gitu tubuh lo gak mungkin 2000 miligram kalau lo harus konsumsi 2000 miligram 2000 miligram berarti lo harus konsumsi 200 tablet biotin 10.000 mikrogram setiap hari itu udah gak mungkin banget jadi statementnya gue bilang itu salah banget dan kalau dia maksud adalah 2000 mikrogram ini gue bakal taruh disini bahwa tubuh orang dewasa itu butuh 15.000 mikrogram kenapa kita serep 10.000 dari sini atau 7.500 dari puritan yang 7.500 sebenarnya lo bisa banget gue dapetin semuanya secara alami dari makanan bisa banget tapi misalnya kalau tapi kenapa gue butuh supplement karena itu gue ngebantu asupan biotin lo kalau lo mau semuanya dari makanan bisa tapi misalnya kacang-kacang berapa kilo kacang yang harus lo makan berapa kilo salmon yang harus lo makan karena lo jadi sehat karena biotin lo cukup lo bakal kegemukan lo bakal asam urat lo bakal lain-lain karena lo kebanyakan makan jadi statement awal bahwa 2000 miligram yang dibutuhin itu salah banget karena yang dibutuhin adalah 15.000 mikrogram dan miligram sama mikrogram itu beda jadi bro please lo kasih statement yang bikin gue susah gitu bro nah yang lucunya lagi komen lo tuh ditutup bro jadi gue tau banget kenapa kalau komen lo ditutup youtube lo karena di video itu pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang masuk dan bakal banyak juga yang nyerang ke youtube lo sama sama youtube gue jadi kalau gue bikin statement banyak juga yang gak suka banyak juga yang nyerang dan banyak yang komen negatif di komen gue dan gue gak peduli gitu ya so kalau misalnya lo mau bikin statement buka kolom youtube lo kolom komen lo jadi netizen bisa komen lo jangan bikin statement yang asal gak masuk logika dan salah juga dan lo tutup komen youtube lo gitu ya jadi misalnya kalau lo gak tau gimana caranya buka kolom komen lo bisa kontak gue dan bakal gue ajarin juga gitu ya dan dia bilang juga bahwa kerontokan itu ada di 6-12 bulan yang sangat parah banget bahas soal kerontokan kalian harus tau dulu faktor-faktor kerontokan jadi gue juga rambut gue gue bilang gak bagus-bagus amat dibilang tebel juga enggak tapi gak tipis banget jadi ya wajar agak tipis dikit tapi gak tipis banget kenapa? karena gue bakal kasih tau dulu jadi gue memang ada turunan dari pihak nyokap emang yang kayak jidatnya tuh lega-lega dan bentuknya agak-agak huruf M gitu ya jadi satu turunan dan dua gue pernah ikat kuda 2 tahun jadi kalau ngomong ikat kuda nanti gue bakal taruh foto Ronaldinho kalau kalian tau gue bakal taruh foto dia waktu masih di Barcelona awal-awal dengan yang terakhir terakhir yang 2017 jidat dia mundur jadi gue kasih tau bahwa ikat kuda itu mundur masalah kebotakan kalian juga harus tau bahwa kebotakan disebabkan oleh stres jump food juga begadang dan masih banyak lagi gitu jadi kalau misalnya kalian nyalain biotin gue bakal tanya dulu gitu kepada yang ngomong nih ya tingkat stres tuh kalian gak tau mana stres yang melebihi limit tubuh mana yang enggak gitu dan gue juga gak bisa pastiin bahwa ini orang stres atau enggak karena bisa aja orang di luaran senyum-senyum padahal dia stres jadi stres yang tau cuma lu sendiri doang jadi kadarnya gue bilang gue gak tau jump food gitu ya kenapa jump food karena gampang aja gitu bahwa misalnya rambut kita bisa subur karena kita banyak nutrisi ya kita tau jump food itu adalah makanan sampah gitu kalau diartikan berarti ya nutrisinya kurang nutrisi rambut itu kurang jadi kenapa rambut itu rontok gitu dan kalau ngomongin jump food biasa orang yang makan jump food tuh kegemukan gitu ya gue sendiri gue ngerasa bahwa gue juga gemuk dan gue bisa bilang bahwa orang yang ngomong ini pun menurut gue termasuk gemuk gitu ya mungkin kalau gue bilang gue gak buta sih harusnya gemuk gitu dan gue gak tau bahwa lu makan banyak jump food gak itu yang kedua yang ketiga adalah kayak misalnya begadang begadang karena lu kurang istirahat nutrisi masuknya gak maksimal gitu aja simple banget oke jadi banyak banget faktor yang bisa bikin lu tuh ngalami kebotakan baik turunan gue juga gak tau turunan lu gue bukan saudara lu nah jadi dengan banyaknya faktor ini lu gak bisa bilang bahwa si biotin dan kita udah tau gitu jelas bahwa biotin itu fungsinya adalah untuk memperkuatakan rambut jadi lu browsing dimanapun biotin fungsinya kayak gitu gak ada biotin yang fungsinya ngerontokin gitu jadi misalnya kalau lu nemuin ya buat siapapun yang nemuin bahwa di kemasan biotin ini ada kayak rokok gitu awas biotin menyebabkan kerontokan biotin dapat menyebabkan kerontokan parah ya terserah lah kemasan bahasa inggris kemasan bahasa indonesia gitu ya lu nemuin biotin dimanapun yang ada tulisan kayak gitu lu boleh hubungin nomor hp di store kokobrewo ntar gue bakal taruh juga di bawah lu boleh hubungin dan kalau memang ada gitu ya lu kirimin kalimat gua dan bakal gua kasih 1 juta gitu ya gua kasih 1 juta cash langsung begitu ada langsung gua kirimin uangnya begitu nyampe ke gua ada langsung gua kirimin jadi itu bener-bener kayak gak masuk akal banget karena faktornya tuh banyak gitu faktornya banyak dan fungsi biotin udah jelas jadi ibaratnya tuh gini misalnya lu ini gua ibaratin ya gua gak bilang sama nantar ada yang sama kok ini sama ini tuh gua bisa samain tuh kayak gua waktu itu ibaratin MCG itu kayak cabai gitu masa 1.000 sama 10.000 sama nantar ada yang bilang biotin sama cabai beda kokoblok gua juga gak bilang sama gitu jadi ya terserah lu lah who cares misalnya kalau lu gak mikir yang gak open sih ya gua juga gak bisa apa-apa gitu ya jadi misalnya kalau ibaratnya tuh kayak gini lu misalnya lu sakit gigi lu berlubang di gigi dan lu bilang misalnya gua berlubang gara-gara pasta giginya itu bikin berlubang gitu pasta giginya malah bikin gigi gua kotor gitu kan lu kayak berhigong gitu semua orang tau bahwa pasta gigi tuh fungsinya buat bikin gigi lu bersih gitu ya karena banyak waktu misalnya lu nyalahin pasta gigi padahal lu sendiri sering ketiduran dan lu gak sikat gigi misalnya lu terlalu banyak makan makanan manis awalnya lu udah ada lubang kecil yang lu gak tau banyak banget gitu jadi kayak misalnya gua nih rontok karena gua konsumsi biotin biotin nyebabin kerontokan itu buat gua gila gitu kayak biotin tuh udah gak jelas maksudnya mempercepat pertumbuhan memkuat pertumbuhan gitu dan banyak banget faktor bisa aja lu konsumsi biotin tapi lu stress lu udah jelas kegemukan gitu lu banyak begadang dan lain-lain gitu jadi buat gua itu bener-bener nonsense banget bahwa biotin nyebabin kerontokan dan gua udah bilang bahwa siapapun yang bisa yang kalau misalnya memang ini nyebabin kerontokan gitu ya ada tulisannya ada kayak rokok apa dia kelupaan atau apa gua gak tau lu bisa kirimin ke gua dan gua kirimin 1 juta cash gitu ya jadi buat siapapun boleh ikutan dan yang terakhir gitu ya jadi yang buat gua lucu juga banyak juga yang ke gua nanya bener gak bahwa biotin bikin gemuk oke jadi dia bahas bahwa gua gak mau sebutin dulu namanya gitu kalian harus tau kalian boleh tuliskan komen juga atau mention ya terserah bener gak bahwa biotin itu nyebabin kegemukan jadi dia bilang bahwa biotin ini ada suatu sat yang bikin lu nafsu makan lu jadi gila banget dan dia juga ada senyawa sat yang bikin lu yang bikin lu cuma gemuk di pipi dan itu senyawa satnya itu mengikat lemak bro yang gua tanya nama senyawa satnya apa gitu gua cuman nanya namanya gitu jangan cuman bilang senyawa sat ada senyawa sat yang bisa bikin ini ada senyawa sat yang bisa bikin ini gua juga bisa bilang gitu di biotin ada senyawa sat yang bisa bikin lu bergairah senyawa sat yang bikin lu bener-bener energi bertenaga gitu lu kalau konsumsi biotin gitu gila banget gitu jadi banyak yang bilang kayak gitu dan gua cuman nanya senyawa satnya itu apa gitu jangan cuman asal bilang senyawa sat senyawa sat gitu dan itu aja sih gua gak ngerti gitu apa yang disebut dengan senyawa satnya itu saat apa dari biotin gitu apa misalnya ini gua anggap gua bacain ya apa misalnya titanium dioksid colornya atau soybean oilnya atau vegetable gilserin ya gitu jadi apa yang bikin senyawa apa yang bikin mengikat dan bikin gemuk nafsu makan lu gila gitu ya mungkin buat gua bukan yang nafsu makannya gila mungkin lu dengan konsumsi biotin atau gimana lu juga pengen dapet biotin dari makanan jadi lu makan gila-gilaan gua juga gak tau atau memang lu makannya udah gila jadi itu bener-bener gak masuk akal banget apakah bikin gemuk sebenarnya gak juga sih kalau kata gua gitu ya jadi senyawanya apa so kalau misalnya kalian tau senyawanya gitu ya kalian boleh juga tulis di kolom komen senyawa apa yang bisa bikin gemuk dari biotin itu senyawa apa dan kenapa gitu jangan cuman asal ada suatu sat ada suatu sat 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 apa gitu sat sat apa jadi videonya cuk disini aja jadi apa namanya biotin menyebabkan kebotokan kebotakan itu gak ada itu yang kalau lu botak itu bukan karena biotin kalau memang lu stress lu makannya gak bener atau misalnya ada turunan ya lu botak gitu walaupun lu gak pake biotin jadi biotin ini udah jelas fungsinya memperkuat dan percepat pertumbuhan rambut lu cari dimanapun kalau ada yang bilang biotin buat ngerontokin itu lu harus buktin dulu nih ada gak tulisannya atau kandungan apanya gitu lu langsung kirimin aja langsung ke nomor kokobrewok gue kasih 1 juta case so segitu aja misalnya kalau kalian suka atau gak suka ya terserah kolom komen gak akan gue tutup kalian bebas mau kalian gak suka mau kalian mau bar-bar mau apapun kolom komen gak akan gue tutup kalian boleh komen dan mungkin juga bakal gue bales juga gitu jadi so kalian boleh komen aja kalian gak setuju dapetnya dari mana atau apa kalian komen aja karena gue gak tutup kolom komen ya jadi gue gak bikin pernyataan asal dan gue tutup kolom komen so sekian gua kokobrewok pamit dulu ciao sub indo by broth3rmax